PT. Kereta Api Indonesia, KAI mengalihkan sejumlah perjalanan yang melewati stasiun Tawang Semarang, baik dari arah Jakarta menuju Jawa Timur maupun sebaliknya. Hal itu karena sejumlah rel yang ada di stasiun tersebut masih terendam banjir, sehingga membahayakan perjalanan kereta api. Berdasarkan data humas PT. KAI Daub 7 Madiun, perjalanan kereta yang mengalami perpindahan jalur dari melintas di Semarang menjadi melintas di Yogyakarta di antaranya, KA Matar Maja, relasi Malang-Pasar Senen PP, serta KA Berantas, relasi Blitar-Pasar Senen PP. Perpindahan jalur tersebut berimbas pada waktu tempuh, sehingga kereta mengalami keterlambatan kedatangan di sejumlah stasiun. Manager humas PT. KAI Daub 7 Madiun, Kuswardoyo, Kamis 14 Maret mengatakan, perpindahan dari jalur utara yang melalui Semarang menjadi jalur utara atau melalui Yogyakarta dilakukan hingga kondisi rel yang terendam banjir di Semarang surut, sehingga tidak membahayakan perjalanan kereta dan itu belum bisa ditentukan waktunya. Hingga Kamis siang, kereta yang mengalami keterlambatan tiba di stasiun Madiun, akibat banjir di Semarang, diantaranya kereta Majapahit relasi Pasar Senen Malang mengalami terlambat 180 menit, dan KA Brawijaya relasi Gambir Malang yang mengalami keterlambatan selama 28 menit. Dari Kota Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan.